Halo guys, kembali lagi di channel Kucing Meong. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kucing. Kucing Anggora Mengenal kucing Anggora yang mengemaskan dan ciri-ciri kucing Anggora. Kucing Anggora mungkin masuk dalam daftar teratas yang muncul di benak Anda. Jika ditanya jenis kucing apa yang penampilannya indah dan elegan, tentunya hal ini sama sekali tidak salah sebab Anggora memang punya persona yang memikat. Apalagi kepribadiannya yang aktif dan suka mencari perhatian pemiliknya. Hidup pun pastinya jauh lebih berwarna dengan Anggora. Anggora biasanya berukuran kecil hingga sedang dengan berat 5 hingga 9 poin. Di balik kecantikannya, kucing ini juga cerdas dan membuatnya selalu menghibur Anda. Mereka sangat menawan dengan bulunya yang memiliki lapisan tunggal dan bertekstur halus. Bulunya juga mudah dirapikan jika rutin disisir secara mingguan meski kadang mudah rontok. Menghadapi sikapnya yang aktif, Anda perlu sedikit kesabaran dan mau melayani kucing satu ini. Namun, sifatnya yang ramah membuatnya mudah akrab dengan anak-anak. Bahkan hewan peliharaan lainnya seperti anjing. Sangat mengemaskan melihat hewan-hewan dan keluarga Anda rukun bersama Anggora. Berpikir untuk memelihara Anggora? Cerita informasinya lengkap di bawah ini. Mengenal kucing Anggora Kenapa Anggora sangat elegan? Hal ini lantaran ras alaminya yang berasal dari Turki pada awal abad ke-15. Julukan Anggora disebut untuk kucing putih dengan mata biru atau hijau yang berambut panjang. Kucing ini bisa beradaptasi dimanapun, tapi paling baik di lingkungan yang penuh cinta dan perhatian. Dibandingkan dengan kucing lain, mereka tidak suka dibiarkan sendiri. Sebelum membawa pulang Anggora, penting untuk melakukan riset dan memastikan ras tersebut cocok untuk keluarga Anda. Hal yang sama juga berlaku jika Anda membelinya dari peternak, pastikan mereka memiliki program yang beretika dan bereputasi supaya bisa terhindar dari kucing yang tampak tidak sehat. Ciri-ciri Anggora Di balik bulunya yang mempesona, tubuh Anggora juga kokol, panjang, dan berotot. Di balik bulunya yang mempesona, tubuh Anggora juga kokol, panjang, dan berotot. Anggora sangat dikagumi karena bulunya yang panjang, halus, dan tampak berkilau saat bergerak. Di balik bulunya yang mempesona, tubuhnya juga kokol, panjang, dan berotot. Kakinya panjang, dengan kaki belakang lebih panjang dari kaki depan, dan cakarnya kecil, bulat, dan mungil, seringkali dengan jambur-bulu di antara jari-jari kakinya. Tidak hanya itu, hal yang paling berkontribusi terhadap kecantikan kucing ini adalah kepalanya yang berbentuk lancip, berukuran kecil hingga sedang. Telinganya besar berada di atas kepala dan berjumbai, dengan bulu. Belum lagi, mata besarnya berbentuk almon yang agak miring ke atas. Warna matanya tak kalah memikat Anda, bisa berwarna biru, hijau, emas, kuning, atau bahkan ganjil. Satu mata biru dan satu mata hijau, hijau, emas, atau kuning. Bagaimana Anda tidak terpikat dengan sosok kucing ini? Kenali lebih dalam mengenai ciri-cirinya, supaya tidak tertukar dengan jenis lainnya. 1. Bentuk kepala segitiga Wajahnya terlihat seperti segitiga karena bagian atas yang lebih besar dan semakin mengerucut ke dagu. Ada lakukan pada wajahnya karena hidungnya yang mancung. Corak matanya juga biasanya terlihat lebih tajam dan terlihat sanggar. Telinganya juga terlihat lebih runcing dan terkadang ada bulu di bagian ujungnya. 2. Mata seperti almon Bentuk matanya yang mirip, almon, semakin membuat anggora mengemaskan. Selain bentuknya, warna mata anggora pada umumnya berwarna kuning. Tapi ada juga yang memiliki warna mata unik. Banyak terjadi pada anggora putih. Warna mata biru seringkali dikaitkan dengan tuli yang dideritanya. Bahkan ada juga yang memiliki dua mata berlainan warna. Satu biru dan satu lagi kuning yang dipicu oleh kelainan genetik. 3. Tubuh panjang dan langsing Anggora memiliki bentuk tubuh yang lebih ramping dan lebih panjang. Anggora jantan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan betina. Namun yang paling terlihat jelas adalah ekornya. Selain panjang, ekornya dibalut bulu yang lebih tebal dan lebat daripada bagian tubuh anggora lainnya. 4. Hidung mancung Hidung anggora berbentuk mancung seperti kucing lokal atau kucing kampung. Telinganya sedikit runcing atau memanjang. 5. Bulu panjang Anggora hanya memiliki lapisan bulu tunggal. Berbeda dengan kucing persia yang lapisan bulu bawahnya lebih tebal dan butuh banyak perawatan. Di bagian wajah, bulu anggora tidak tebal atau panjang sehingga lebih cenderung sedikit lebih lebat daripada kucing lokal. Uniknya, selama cuaca dingin, bulunya akan tumbuh lebih panjang dan tebal terutama di bagian ekor dan surai di area dada. Memelihara kucing anggora harus dibarengi dengan perawatan yang benar serta menjaga kesehatannya. Terima kasih telah menonton!